Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ta'iq wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjakan puji dan syukur kehadirat Allah yang mahu bukur Dan sholah warahmatullahi wabarakatuh Semoga tetap bercura pada Habibana wa Nabiyana wa Mawlana Muhammad Salallahu alaihi wassalam Bapak dan Ibu guru yang saya hormati Dan teman-teman yang saya sayangi Sebelum mulai saya ingin berpantun dulu ya Pergi belanja ke pusat kota Saya Kadiza, suci kelas 3 SLF School UPI Purwakarta Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan cerama dengan judul Keutamaan bersedekan Bapak, Ibu dan teman-teman Kita hidup di dunia hanya sebentar loh Selalu di dalam pandungan Dilahirkan Jadi bayi, anak-anak, tumbuh remaja, dewasa, tua, dan meninggal dunia Nah, ketika manusia meninggal dunia Apa sih yang menjadi bekal di akhirat nanti? Apakah kita akan membawa harta kita? Kendaraan kita? Dan apakah kita akan membawa rumah kita? No, no, no Itu semua akan kita tinggalkan Yang kita bawa adalah Ilmu yang bermanfaat Anak yang soleh-solehah Dan amal jariah Salah satu contohnya adalah sedekah Dan untuk sedekah ini Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Mas'alul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah Amwalahum fi sabilillah Artinya Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang Yang menafkahkan hartanya di dalam Allah Adalah seperti sebut ribenih Yang menumbuhkan tujuh bulir Dan pada setiap bulir terdapat seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran Bagi siapa yang dia kerendaki Allah maha luas Karunianya lagi maha mengetahui Dan mengenai sedekah ini Banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan Asalkan dilakukan dengan ikhlas Keuntungan tambah di bersedekah Tergambar dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Bersedekahlah kalian Karena sedekahmu itu Sebagai pelepasmu dari api neraka Selain itu sedekah itu sebagai penolak bala bahaya Dapat memenyangkan umur Dan obat dari segala kesusahan Jadi kesimpulannya Marilah kita biasakan beramat sedekah Bisa dengan harta Tenaga Ilmu Pikiran Dan amal baik kita Bahkan Senyum yang tulus Kepada sesama Terima kasih sedekah juga loh Dan juga Seperti menyanyi tanaman Mengurusnya Menyiraminya Memberi pupusnya Itu juga termasuk sedekah Sebelum saya akhiri Saya ingin berpantun lagi nih Awali dengan basmala Dan akhiri dengan hamdallah Semoga ilmunya berkah Menjadi cahaya di alam barzah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh